Jum'at 30 Juli 2020 Jum'at 30 Juli 2021, sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat itu terekam CCTV SPBU dan viral di Medsos. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video rekaman CCTV peristiwa tersebut adalah et merekam Jakarta. Pengendara BMW putih tersebut diduga tak membayar tagihan setelah tangki bensin mobilnya terisi penuh. Kanit Reskrim Polsek Pesanggerahan AKP Fajrul Hoyer mengatakan, pengendara BMW tersebut datang bersama keluarganya untuk membayar tagihan pengisian bahan bakar. Peristiwa ini terjadi di SPBU Jalan Gintaro Permairaya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya mendatangi pihak SPBU. Pengemudi dan keluarganya balik ke tempat kejadian perkara, TKP kata Fajrul saat dikonfirmasi, Jum'at 30 Juli 2021. Menurut Fajrul, permasalahan yang terjadi sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak keluarga dengan SPBU, ujar dia. Dias Adiansyah, petugas SPBU yang sedang piket pada saat kejadian mengatakan, pengendara BMW itu mengisi bahan bakar Pertamax Turbo. Dia, pengendara BMW, tanya, pakai debit bisa bang? Saya bilang bisa, terus saya isi sampai full, kata dia saat dihubungi, Jum'at sore. Menurut Dias, pengendara BMW tersebut mengisi bahan bakar Pertamax Turbo hingga 61 liter seharga Rp602.000. Setelahnya, Dias meminta pengendara BMW itu menunggu karena ia harus mengambil mesin EDC untuk pembayaran lewat kartu debit. Waktu saya lagi ambil mesin EDC, dia langsung nyalain mesin dan kabur gitu saja, ujar dia dikutip dari tribunjakarta.com. Dia sempat berteriak dan mencoba mengejar. Namun, karena kondisi jalanan yang sepi, pengendara BMW tersebut langsung tancap gas dan tidak terkejar. Ia mengungkapkan, pengendara BMW itu merupakan seorang pemuda. Di dalam mobil tersebut juga terdapat orang lain. Dianggak keluar mobil, terus pakai masker. Saya rasa umurnya masih muda, tutur Dias. Tribunews.com jadi bagaimana menurut Anda?